Intro Ya kami kembali di Entertainment News siang Kemarin suara ibu dari Maudi Kusnaidi menghabuskan nafas terakhirnya di rumah sakit setia Mitra Jakarta Selatan Almarhumah disemayamkan ya di rumah duka di kawasan Cepete dan rencananya akan dimakamkan di TPU Karet Berita duka datang dari keluarga Maudi Kusnaidi Kemarin sore tepatnya jam 3 lebih 55 menit ibu unda tercinta Haji Sondari Sumiyati Binti Sulaiman Mengembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit kawasan Jakarta Seolah tegar dan mengikhlaskan sang mama untuk selama-lamanya Maudi pun ikut larut dalam melantunkan doa untuk sang mama yang kini telah tiada Maudi pun ikut larut dalam melantunkan doa untuk sang mama yang kini telah menunggu Maudi pun ikut larut dalam melantunkan doa untuk sang mama yang kini telah menunggu Pas tadi siang habis sholat zuhur Kita pulang ke rumah Kakak saya yang jaga di rumah sakit Telepon mama turun Yaudah kita rame-rame ke rumah sakit Karena kebetulan deket jarak rumah sakit Sama rumah mama Kita sampai sana rame-rame Kita la ilaha illallah Terus dan sampai Nggak sampai 15 menit Terus mama berpulang Lebih senang menyebut bahwa Mama tuh Emang fungsi organ tubuhnya sudah menurun Karena usia Sudah 82 tahun Sejauh ini sih mama cuma punya Sakitnya diabetes aja Tapi mama masuk ke rumah sakit itu Kurang lebih 3 minggu yang lalu Karena demam tinggi Dan tekanan darahnya yang naik Turun nggak stabil Hasil yang lain-lainnya sih Bagus Artinya Darah aman Steril Tidak ada TBC Tidak ada kanker Hasil CT scan bersih Tidak ada infeksi Tidak ada virus Jadi Jadi Memang mungkin Memang sudah usia aja Tidak ada firasat apapun Yang dirasakan oleh Maudi Tentang kepergian Sang Ibunda Sebelum meninggal pun Sang mama hanya berpesan Untuk banyak mendoakannya Dan tidak meminta apapun Dari anak-anaknya Saya nanya sama mama Mama tuh Mama mau apa Mama pengen ada sesuatu yang belum Kita kerjakan Nggak Apa yang bisa kita lakukan Gitu ya Terus mama bilang sama kakak saya Mama mintanya didoain sama-sama Katanya gitu Mungkin dalam kesempatan ini Kalau boleh saya juga ingin mengucapkan Terima kasih Buat teman-temannya mama Saudara-saudara Keluarga Dan semuanya yang sudah Memberikan doa Dan perhatiannya Buat mama Kita juga paham Kalau sulit untuk datang Untuk ketemu di Jakarta Kan macet Dengan semua kesibukan Nggak apa-apa Yang penting Minta al-fatihahnya aja Buat mama Minta doanya Buat mama Maut, jodoh, dan rezeki Semua memang atas Kuasa sang ilahi Semoga almarhumah Diampuni semua dosa-dosanya Serta untuk keluarga Agar diberi ketabahan Dan kekuatan Mewakili tim entertainment news juga ya Kamu juga mengucapkan duka cerita mendalam Dan juga bagi almarhumah Semoga dibukakan Menteri surga Dan juga terima kasih Dan bagi keluarga Diberi kekuatan Serta ketabahan Betul Selamat menikmati